Intro Baik kali ini RVik TV akan membuat tutorial bagaimana menambahkan atau mengajukan mata kuliah di e-learning yang pertama kita harus mengunjungi websitenya terlebih dahulu yaitu elearning.radenintan.acid oke kemudian kita isi username dengan username kita kemudian juga passwordnya kita isi dengan password kita setelah itu kita klik login nah kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah nah ini sudah ada mata kuliah yang sudah tersedia tapi kalau belum kita bisa ajukan kita scroll ke bawah kemudian disini ada beberapa fakultas yang bisa kita pilih misalnya saya pilih fakultas syariah kita klik fakultas syariah kemudian kita scroll ke bawah lagi kita turunkan ke bawah kemudian meminta kursus atau meminta mata kuliah baru kita klik oke kemudian kita tuliskan nama lengkap mata kuliah yang akan kita ajukan misalnya ulumul hadis hadis nah mata kuliahnya ulumul hadis kemudian nama singkat mata kuliah di bawahnya kita isi misalnya UHA jadi mata kuliahnya singkatnya adalah UHA selanjutnya kita pilih fakultas dan prodinya kita ketik alasannya misalnya ingin menggunakan e-learning setelah itu kita scroll ke bawah lagi kemudian kita klik meminta kursus setelah itu akan tampil seperti ini kemudian kita klik lagi lanjut oke setelah itu kita menunggu persetujuan dari admin learning Winraden Intan Lampung selamat mencoba semoga sukses jangan lupa like share comment and subscribe arvik tv terima kasih